Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Selamat datang di channel saya, Bambang Promo Jadi hari ini hari Kamis 15 Maret Di pertengahan bulan Maret 2018 ini Senang banget, saya pengen sharing lagi Jadi kali ini saya berangkat ke kantor Jam sekarang pukul setengah 9 pagi Jadi ada beberapa hal yang pengen saya sharing Seperti biasa, sharing is caring Jadi topik kali ini yang pengen saya sharing ke teman-teman adalah mengenai gengsi Jadi gengsi ini terkadang moral saya membuat kita menjadi konsumtif Sehingga kita masuk ke dalam konsumtif Jadi gini, orang ketika punya uang Itu biasanya semakin tinggi jabatan Semakin tinggi gaji yang didapat atau penghasilan yang didapat Semakin tinggi pula konsumsi atau pengeluaran yang dikeluarkan Orang yang pintar Orang yang pintar artinya Yang pintar menggunakan smart investing Smart managing dalam penggunaan uang Dia akan bisa memaksimalkan nilai uang Nah ini kebanyakan orang Ketika kalau misalnya di diagram muslo Teoro muslo Jadi semakin tinggi ya Dan mulai dari level terendahnya Kebutuhan needs Kemudian naik ke atas Sampai self-actualization Kemudian self-esteem Dan sebagainya sampai ke atas Itu mereka pasti tentunya pengen diakui Ya manusia itu basicnya ya Pengen dihormati Pengen dihargai Pengen dipuji ya guys Kemudian caranya adalah Dengan menunjukkan Oh ini level saya Ini loh Saya bisa pakai Baju yang bermerek ini Oh saya bisa pakai tas yang harga puluhan juta ini Oh saya bisa pakai mobil yang kayak gini Jadi artinya Mereka pengen menunjukkan jati diri mereka Bahwa mereka sudah naik seteratanya Seperti itu Hal ini juga menimbulkan yang namanya Tadi gengsi tadi Jadi mereka pengen yang barang yang branded Kemudian mau pakai harga jam Mau pakai jam yang murah Maunya jam yang harga 4 juta 5 juta ke atas Bahkan yang puluhan juta ratusan juta Rolex dan sebagainya Mau pakai handphone yang mahal Walau kredit Kemudian mau beli rumah Pengen rumah yang mewah Walaupun kredit 20 tahun 15 tahun Pengen pakai mobil Mobil yang bagus Yang harga 500 juta ke atas Tapi kredit Nah ini yang perlu Sebenarnya kalau saya pribadi Perlu diperbaiki Karena orang Yang dalam Sebenarnya sih yang Kita cari dalam hidup itu apa sih Kebahagiaan Ketenangan Nah ketenangan kedaman itu Kita dapatkan ketika kita Bisa menangkan gengsi kita Jadi Keputusan membeli Impulse buying Yang pernah saya buatin juga Plotnya adalah Bahwa Kita itu beli sesuai dengan kebutuhan kita Bukan sesuai dengan gengsi kita Gengsi itu yang menimbulkan Namanya Impulse buying Beli yang gak perleting Beli yang harus bermerek Segala macam Artinya kita pengen Menunjukkan bahwa Oh ini loh aku Aku berduit loh sekarang Jadi artinya Pola-pola seperti ini Yang memang menurut saya perlu Diperbaiki Cuman Love is choice itu adalah Tergantung kita sendiri ya Kalau memang menurut kalian Mahunya seperti itu Silahkan Cuman yang pasti Kalau saya pribadi Konteks yang pengen saya bahas Dalam hal ini adalah Bagaimana kita bisa mengolah Keuangan kita Lebih baik Kemudian juga Yang kedua Bagaimana kita memanfaatkan Uang itu dengan Jalur yang benar Tanpa harusnya Biasanya aja Saya pernah kenal Ya Kenal banyak Orang Yang Hidupnya itu Gak makan gengsi Gak makan merek Jadi Lebih bahagia Cukup Kemudian Dia gak harus Neko-neko Harus Ikut-ikut Tana orang Terus pake merek A Merek B Merek C Gitu Jadi Dia Sudah terlepas dari itu Uangnya Uang lebih banyak dari kita Yang karyawan Ini kadang Kita Posisinya Masih karyawan Gaji masih 10 juta 15 jutaan Cuman Gayanya sudah selangit Gitu loh Kadang Saya berpikir seperti itu Nah Mereka Yang dalam tanda kutip Secara bisnis Mereka memiliki bisnis yang besar Secara karyawan Memiliki karyawan yang jumlahnya yang banyak Secara jumlah keuangan Mereka memiliki jumlah uang yang banyak Secara keagamaan Secara Ibadah mereka Ibadahnya luar biasa Namun mereka bisa menekan ego mereka Untuk hidup Untuk hidup Tetap hidup Sederhana Seperti Dia awal Ya Membuat usaha Terusnya Dia tetap Mempertahankan Pola hidupnya Sehingga Walaupun Even dia penghasilan yang luar biasa Dia tetap Memiliki Memiliki Apa ya Spendingnya Gak terlampau besar Gitu Jadi Dia bisa Menginvestasikan uangnya Ke pos-pos yang lebih penting Sehingga Pun Uangnya pun Menjadi Bermanfaat Seperti itu Nah balik lagi ke kita sendiri Bagaimana kita bisa Mengelola ego kita Mengelola gengsi kita Sehingga Kita bisa Menjadi lebih baik lagi Seperti itu Itu pelajaran yang saya ambil Bahwa Ngapain sih kita harus gengsi Ngapain sih kita harus Malu pakai Baju yang harga 50 ribuan 100 ribuan Why not Yang penting kita nyaman Asalkan kita nyaman Kita Kemudian yang kedua Kita Gak ngutang Ya yang terpenting itu ya Menurut saya Gak ngutang Karena Kita pengen beli handphone Harga 13 juta Kemudian Harus ngutang Nyicil Setahun misalnya Perbulan 2 juta Coba dibikirin Kalau saya Kalau memang kita Belum bisa Beli handphone Atau beli Sesuatu Dengan cara cash Ya mungkin Kita harus Bertahap Jadi artinya Tiba-tiba harus Langsung beli Seperti itu Dengan kredit Saya sih gak Gak setuju Karena Saya pribadi Saya lebih tenang Kalau misalnya Kita gak punya hutang Seperti itu Ya Setiap orang Punya Pilihan hidup Masing-masing Cuman Menurut saya Cara pengelolaan uang Dengan tidak Berhutang itu Lebih Bijak Jadi kita Tenang Kemudian juga Penghasilan kita Baroka Kita juga Jauh dari riba Dan sebagainya Mungkin itu guys Sharing saya Kali ini Semoga sharing yang berkenan Apapun yang saya sharing itu Berdasarkan Pengetahuan saya Pengalaman saya Berdasarkan Pengamatan saya Dan pembelajanan saya Dalam kehidupan ini Gengsi itu Tidak membuat kita bahagia Malah kita Setiap hari Berpikir untuk Gimana caranya Kita menunjukkan Bahwa Kita nih Levelnya naik Stratanya naik Dan sebagainya Kalau saya Pribadi Saya melepas itu semua Saya lebih nyaman Dengan diri saya sendiri Dan saya lebih Bahagia dengan ini Terima kasih banyak Sudah mendengarkan sharing saya Sampai selesai Semoga berkenan Jangan lupa Like, share, dan subscribe Vlog channel saya Saya akan terus Memiliki semangat yang tinggi Untuk terus Membawa vlog-vlog Yang baru Ya guys Walaupun memang Perjuangannya Untuk konsisten Itu luar biasa Itu tantangan Dari content creator Di youtube Bahwa mempertahankan Konsistensi Untuk membuat Vlog setiap Rutin Dengan waktu yang rutin Seminggu sekali Atau sehari sekali Dan sebagainya Itu memang luar biasa Sekali Mungkin itu aja Bentar lagi Nyampe kantor Semoga teman-teman Diberikan kebahagiaan Kesehatan Kemudian kelancaran Dalam menjalani kehidupan ini Semoga sukses selalu Buat kita semua Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati